Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Hai kawan-kawan semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas materi tentang Dialik Bahasa Arab Perlu kita ketahui Bahasa Arab berupakan Salah satu dari bahasa dunia tertua Yang tetap bertahan Dan masih dipergunakan sampai saat ini Bahasa Arab telah tersebar Keseluruh penjuru dunia Bahkan telah banyak dijadikan Sebagai bahasa resmi Sisa-sisa pengaruhnya Masih bisa kita temukan Dalam bahasa-bahasa dunia Yang masih berlaku saat ini Seperti bahasa Inggris, Jerman, India, Indonesia Dan sebagainya Bahasa Arab sendiri Terbagi menjadi dua Yaitu Bahasa Arab Fusha dan Amiyah Bahasa Arab Fusha merupakan Bahasa resmi yang banyak dipergunakan Dan dipahami oleh semua orang Arab Bahasa Arab Fusha dipergunakan Dalam forum-forum resmi Bidang kebudayaan dan ilmu Bahasa puisi dan perosa Surat kabar Serta buku-buku Sedangkan Bahasa Arab Amiyah merupakan Bahasa-bahasa yang dipergunakan Dalam kehidupan sehari-hari Bukan bahasa dalam forum resmi Atau ilmiah Bahasa Arab Amiyah Adalah Dialek-dialek Yang terdapat Atau berasal dari bahasa Arab Dialek-dialek ini Adalah Ragam bahasa Arab Yang memiliki Ciri khusus yang berbeda Dengan ragam-ragam Bahasa Arab lainnya Namun Semua ragam bahasa itu Tetap memiliki Ciri umum Yang menyatukan semuanya Dalam satu bahasa Yaitu Bahasa pertama Pembahasan pertama Mengenai pengertian dialek Menurut Hasan Sadili Dialek diambil dari bahasa Yunani Yaitu Dialektos Logat setempat Atau sedaerah Yang berbeda Dengan bahasa baku Atau standar Karena Kelainan ucapan Dan aturan-aturan Tata bahasa Sedangkan Pengertian dialek Menurut Al-Jurjani Tata cara tertentu Dalam pengucapan Yang digunakan Oleh suatu komunitas Dari suatu komunitas tertentu Dalam satu bahasa khusus Sedangkan Ibrahim Anies Berpendapat Bahwa dialek Merupakan sekumpulan Dari sifat-sifat bahasa Yang berkembang Dalam suatu komunitas tertentu Yang digunakan Oleh komunitas tersebut Jadi Dapat kita simpulkan Dari beberapa pengertian tadi Bahwa Dialek adalah Subsistem Dari bahasa Poin kedua Yaitu Sebab munculnya Berbagai macam dialek Secara umum Ada satu faktor Yang mendasar Yang menyebabkan Timbulnya Berbagai macam dialek Dalam satu bahasa Yaitu Tersebar luasnya Suatu bahasa Dan dipergunakannya Oleh banyak orang Meskipun Faktor ketersebaran bahasa ini Tidak secara langsung Mempengaruhi Perceraikan Suatu bahasa Menjadi berbagai macam dialek Tetapi Faktor ini Memberikan celah Untuk timbulnya Berbagai macam faktor lain Yang mengantarkan Ke akibat ini Seperti Faktor lain Yang begitu berpengaruh Yaitu Faktor politik Sosial Geografis Dan juga kebudayaan Poin ketiga Sebab perbedaan dialek Memang harus diakui Bahwa Perkembangan dialek-dialek Yang timbul dari Satu bahasa Karena melalui proses Dan pengaruh Yang berbeda-beda Maka berakibat pula Pada perbedaan dialek tersebut Banyak faktor Yang bisa menyebabkan Suatu dialek berbeda Dengan dialek lainnya Di antara faktor-faktor Yang menyebabkan Perbedaan itu Seperti lingkungan Jauhnya tempat tinggal Sarana-sarana kehidupan Perbedaan dunia yang dilihat Perbedaan cara memahami Dan juga berbicara Dengan redaksi yang berbeda Tetapi dengan makna yang sama Dauh juga menjelaskan Bahwa penyebab-penyebab Perbedaan dialek-dialek Bahasa Aran Adalah terisolirnya Antara suku yang satu Dengan suku yang lainnya Kurangnya sarana-sarana Perhubungan di antara mereka Selain itu Adanya cacat bawaan Yang berkaitan Dengan proses kebahasaan Seperti tidak bisa mendengar Dan juga mengucapkan Poin keempat Mengenai aspek-aspek Perbedaan dialek Dan juga bentuk-bentuknya Setelah diketahui Faktor-faktor yang menimbulkan Dialek dan perbedaannya Perlu juga diketahui Dalam aspek-aspek apa saja Perbedaan-perbedaan dialek itu muncul Secara umum Bisa diketahui Bahwa selain masing-masing dialek Memiliki kesamaan Yang menyatukan masing-masing dialek Dalam satu sifat umum Dialek-dialek ini juga Memiliki kekesan tersendiri Atau dengan kata lain Tiap-tiap dialek Memiliki ciri-ciri khusus Yang berbeda dengan dialek lainnya Perbedaan antara dialek-dialek ini Terdapat dalam berbagai macam aspek Seperti suara Makna Kata Dan juga kaedah Perbedaan-perbedaan Yang terjadi Antara satu dialek Dengan dialek yang lainnya Itu bukannya Tanpa proses Tetapi hal itu Melewati proses yang panjang Dan jalan yang berbeda-beda Disamping Karena pengaruh lingkungan Organ bicara Serta interaksi dengan dialek Atau komunitas bahasa yang berlainan Perbedaan-perbedaan dialek itu Seperti dijelaskan oleh Iskandari dan Anani Melalui berbagai macam jalan Atau proses Di antara bentuk-bentuk perbedaan Dan perubahan dialek itu Seperti Dialek-dialek bahasa Arab Yang dianggap buruk dan celah Di antaranya adalah Aja-ajah Amgoma Shanshanah Wan Tuntama An-anah Kashkashah Muam Koto Laklanah Dan istintah Dialek bahasa Arab Yang paling menonjol Dan mengalahkan dialek-dialek yang lain Adalah dialek Quraish Dialek Quraish Merupakan salah satu dari Dialek-dialek yang terdapat Dalam bahasa Arab itu sendiri Dialek Quraish Mengalahkan dan menguasai dialek-dialek lainnya Dan jadilah ia kemudian Bahasa sastra dalam puisi dan prosa Semua suku-suku bangsa Arab Ia juga menjadi bahasa agama Bahasa politik Dan juga ekonomi Kemenangan dialek Quraish ini Karena didukung oleh beberapa faktor Seperti faktor agama Ekonomi Politik Dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh Dialek Quraish itu sendiri Faktor agama Sangat mendukung kemenangan dialek Quraish Hal ini disebabkan Karena sebelum masa Islam Suku Quraish telah memegang Posisi keagamaan yang sangat penting Faktor ekonomi pun Tidak kalah perannya Dalam memenangkan dialek Quraish Orang-orang Quraish Menguasai ekonomi Karena mereka adalah Elemen bangsa Arab yang paling pintar Dan juga rajin Di tangan mereka Terdapat sebagian besar Omset perdagangan jazirah Arab Dengan memiliki dan menguasai Pengaruh keagamaan Dan perekonomian Dan perekonomian Serta letak daerah yang strategis Secara langsung Orang-orang Quraish pun Memiliki pengaruh politik Terhadap daerah-daerah Arab lainnya Pada masa jahiliah Oleh karena itu Tidak salah ketika dialek mereka Mengalahkan dialek-dialek yang lainnya Kekayaan bahasa Yang dimiliki oleh dialek Quraish Yaitu Bahasanya paling banyak Materi paling melimpah Usuhnya paling tinggi Dialek Arab yang paling sempurna Dan paling fleksibel Untuk diujarkan Dialek-dialek yang terdapat Dalam bahasa Arab Dapat dikelompokkan Menjadi lima kelompok besar Yang pertama yaitu Dialek Hijaz Nezad Yang kedua Syiria Yang ketiga Irak Yang keempat Mesir Dan yang kelima adalah Marokko Mungkin cukup sekian Pembahasan mengenai Dialek bahasa Arab Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!